Kabar mengejutkan datang dari dunia musik tanah air. Penyanyi bersuara emas Mike Mohede baru saja menghembuskan nafas terakhirnya. Pada hari Minggu 31 Juli kemarin, kepergian Mike yang terbilang cukup mendadak ini membuat keluarga, kerabat dan orang terdekat terkejut. Pasalnya sebelum kepergian Mike selama-lamanya, kondisi Mike terbilang sehat bahkan ia sempat bermain PlayStation bersama temannya sebelum pamitan tidur siang. Namun ketika tengah tidur siang, tiba-tiba saja Mike tak sadarkan diri dan saat dibawa ke rumah sakit, pihak dokter menyatakan bila nyawa penyanyi bernama asli Michael Prabawa Mohede itu sudah tak dapat diselamatkan. Si Mike sedang tidur di kamarnya, tapi dalam kamarnya ada temannya yang sedang bermain PS. Mike tidak bermain PS, Mike tidur setelah ngobrol dengan temannya. Temannya tetap bermain PS sambil bermain PS, temannya sedikit manggil ke si Mike, 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 tapi Mike tidak nyaut. Ketika dia lihat si Mike, posisi tidurnya agak menjerigakan. Sehingga dia berusaha membangunkan si Mike, tapi tidak ada reaksi. Memanggil keluarganya di bawah untuk membantu. singkatnya langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai di UGD menurut dokter sudah tidak ada. Kalau menurut dokter kemungkinan sekitar 30 menit sebelum itu sepertinya sudah tidak ada. Di rumah sakit jam 18.02 report itunya ya. Rekam medisnya ya? Rekam medis ya, Rekam medisnya 18.02. Yang lebih tadi menurut cerita sekitar jam 2.3 sore lah. Ah, jam 3 ya, 2.3 sore. Sempat bermain PS, terus dia... Saya tidur dulu deh. Temannya main sendiri lanjut. Kepergian Mike yang begitu mendadak dan tanpa diduga, membuat tim dokter menyatakan bila pelantun mampu tanpanya ini terkena serangan jantung. Namun Indra Jamal sebagai penegar mengaku masih menunggu keterangan selanjutnya dari tim dokter, untuk mengetahui penyebab pasti kepergian Mike. Kedatangan zenazah Mike di rumah duka kawasan Kuricang Raya Bintaro, Tanggerang Selatan pun sudah ditunggu oleh beberapa pelayat yang sebagian besar terdiri dari kalangan selebritis tanah air. Salah satu penyebab seperti itu menurut dokter jantung. Cuman kan dia tidak bisa memastikan itu apakah benar karena jantung. Salah satunya kemungkinan yang seperti itu serangan jantung. Nggak ada di saya sih tidak ada keluhan. Cuman memang dia untuk menjaga penampilannya terus berusaha menjaga makanan ya. Waktu lalu sih tetap ada ikut sempat ikut gym, fitness. Cuman setahun terbelakangan ini dia sedikit boring dengan gym. Jadi lebih ke jaga makan aja. Jaga makan sendiri dia udah bisa atur itu gitu. Anak, 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 anak. Ini teman saya. Oh teman. Oke. Oke. Selamat menikmati. Terima kasih. Sebelum kepergian Mike untuk selama-lamanya, penyanyi 32 tahun ini sempat ikut memberiahkan perayaan 40 tahun pernikahan Presiden kelima Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono pada hari Sabtu malam kemarin. Kondisi Mike terlihat sangat sehat. Bahkan keterkejutan akan kepergian sosok Mike Mohede juga dirasakan oleh Ani Yudhoyono dan Ani Sapohan, yang tak lain merupakan menantu dari SBY dan Ani Yudhoyono. Malam masih nyanyi di wedding anniversary-nya PSB. Tadi malam nyanyi di wedding anniversary-nya PSB. Kabar kepergian Mike tentu saja membuat publik terkejut. Begitu juga dengan beberapa rekan penyanyi seperti pasangan Rutsa Hanaya dan Jeffrey Wawaruntu, yang mengaku sangat kehilangan sosok Mike. Banyak kenangan indah Ute bersama dengan pria kelahiran 7 November itu. Salah satu kenangan yang tak terlupakan bagi Ute dan Jeffrey adalah, Mike sempat menyumbangkan suara emasnya di lagu Ute berjudul Pergi Untuk Selamanya. Ya kebetulan kita baru dari dalam, ketemu keluarganya, ketemu mamanya, dan sempat masuk juga lihat genasahnya. Bagus, micnya tidur tenang gitu, mukanya juga bagus, tidur tenang ya. Mamanya juga kelihatan kuat ya, tegar gitu ya. Kita sangat-sangat amat-sangat kehilangan ya, seorang penyanyi yang sangat humble ya, sangat baik, suaranya yang luar biasa. Saya salah satu pengagum mic luar biasa, karena dia memang kalau nyanyi selalu pakai hati ya gitu. Dan, aduh, terlepas dia seorang penyanyi, kehilangan sekali. Dia, dia baik banget. Dia baik sama semua orang. Dan dia kayaknya masih nggak percaya gitu loh, Tuhan anggil dia secepat ini. Saya juga dapat kabar juga lagi, ya kebetulan lagi makan malam tiba-tiba. Waduh, saya masih nggak percaya gitu loh. Dan, ya, saya merasa kehilangan pribadi dan saya yakin juga ini menjadi momen kehilangan seorang penyanyi yang begitu tot. Kalau komunikasi terakhir sih, kemarin waktu wedding di Bali ya, kira-kira tahun lalu ya. Tahun lalu sempat ngobrol, masih ngobrol-ngobrol. Habis itu rekaman untuk album saya. Terus rekaman album. Jadi bintang tamu dia di situ juga. Dan... Masih sempat bercanda ya, itu terakhir sih. Ya, kalau dibilang juga album itu juga judulnya emang nggak enak ya. Karena album itu memang judulnya pergi untuk selamanya. Lagu dari... Judul dari... Dan itu memang dedikasi. Lagu itu konsepnya adalah dedikasi untuk insan-insan musik yang sudah meninggalkan kita sebelumnya. Jadi kita dedicated song untuk kayak Ismail Marzuki, siapapun dia gitu loh. Nah, Mike itu ada di dalam lagu ini, Jeh. Jadi kayaknya aduh... Nyanyi untuk diri sendiri. Jadi judulnya pergi untuk selamanya. Tapi... Tuhan berkantar lain. Bukan hanya Ruth Sehanaya dan Jeffrey Wawuruntu saja yang merasa tak percaya, akan kepergian Mike Mohede. Penyanyi Bunga Citra Lestari dan Afgan pun masih terkejut akan meninggalnya Mike. Bagi BCL dan Afgan, Mike merupakan sosok penyanyi yang sangat baik. Bahkan keduanya mengaku mengidolakan Mike sejak ia mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi. Sampai sekarang juga gak percaya sih kalau... Masih kaget banget ya. Tadi denger kabar, kayak bener apa enggak sih? Terus tanya konfirmasi masing-masing teman-teman yang lain. Kayaknya kaget dan gak nyangka dan gone to soon aja sih masih muda banget. Tapi tadi apa... Dia terlihat sangat peaceful ya. Dia went out very peacefully. Jadi kita juga harus kayak mengikhlaskan. Dia udah ngeliat jenazahnya. Dia ikut berdoa juga. Dia tuh lucu banget orangnya. Kocak. Dia kocak orangnya. Pap-papir gitu ya. Terus emang tenang sih orangnya baik. Baik banget. Sebenernya baru kayak ketemu dia tuh sekitar dua bulan yang lalu. Gitu. Iya kan ada satu project. Emang orangnya tuh kocak, baik, humoris. Apa adanya banget. Dan emang sangat talented. Super talented. One of the best singer in the country. Iya bener. Kamu juga. Kamu juga. One of the best voices. Terses. Ya kenangan apa ya? Ya paling kalo lagi manggung-manggung. Lagi sama-sama aja. Manggung-manggung bareng. Dan emang. Gue suasa-suasa nge-fans dari dulu. Banget. Dari SMA sebenernya dia. Dari jaman dia idol. Gue belum nyanyi. Gue udah suka banget. Albumnya dia yang pertama. Punya. Terus emang udah nge-fans akhirnya bisa ketemu. Sebagai temen. Sebagai temen. Ya paling kayak memori-memori itu. Manggung bareng. Aku banyak kalo misalnya lagi nyanyi wedding sih. Biasanya sering sama Mike. Gitu ya. Dan ya aku bilang tadi. One of the best singer in the country. Dengan suaranya yang amat sangat khas. Gak mungkin orang gak suka suaranya. Ya kita sih berdoa semoga. Semoga Mike bisa tenang disana. Rest in peace. Kita semua mendoakan Mike dari sini. Semoga keluarganya juga diberikan keikhlasan. Dan kekuatan. Pastinya kita semua akan ada disini sebagai temen-temennya Mike. Selalu doain Mike. Bye. Terima kasih telah menonton